Oke teman-teman jangan lupa like subscribe and share video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Azulah Kifria pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial bagaimana cara kita mengoneksikan layar HP kita ke laptop ya teman-teman ya tapi sebelum teman-teman nonton video ini sampai selesai teman-teman silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini sebelum ini kita lihat dulu HPnya dalam posisi seperti ini ya teman-teman ya setelah itu kita masuk ke pengaturan dulu ini langkah awal ya kita masuk ke tentang ponsel cari cari informasi perangkat kita buka nomor versi yang ada kata-kata VPRnya kita ketuk sampai tujuh kali sampai menemukan kata-kata Anda sekarang sudah menjadi pengembang kita ketuk tujuh kali udah udah masuk versi pengembang nah udah masuk ada kan ada pilihan pengembangnya teman-teman ya di bawah tentang ponsel setelah kita aktifkan teman-teman yang tadi yang di versi PVRnya pasti ada di bawah tampon saya ada menurut tambahan lagi satu lalu kita aktifkan USB debuggingnya teman-teman aktifkan aktifkan semua ini aktifkan aktif aktif semua aktifkan inspeksi atribut tampilan aktif udah aktif berifikasi aplikasi melalui USB periksa perilaku membahayakan dalam aplikasi yang terpasang melalui ADB ADP aktif aktif udah teman-teman udah siapa lagi nih pokoknya kita aktifkan semua aktifkan lapisan debuk DPU izinkan memuat lapisan debuk DPU untuk aplikasi debuk aktif aktif teman-teman ya aktif semua sudah kita keluar sekarang langkah yang kedua itu adalah kita harus mempunyai kabel ini teman-teman kabel USB ya buat charger teman-teman kita masukkan terlebih dahulu ke tempatnya teman-teman nah terus yang langkah yang ketiga biasa teman-teman kita siapkan ini ini teman-teman ya kita siapkan ini yuk siapkan ya sekarang disini kita masukkan port USB nya disini ya masukkan USB nya disini teman-teman teman-teman mengisi daya dimulai tingkat baterai 56% nah teman-teman terus saksikan video ini jangan sampai di skip ya karena ini video ya lumayan bagus lah buat teman-teman tahu ya gitu oke teman-teman setelah kita colokan HP kita ke USB di laptop sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya teman-teman harus punya aplikasi yang namanya script scripty bahasanya ya kalau tulisannya scripty tapi itu namanya script baca script ya tulisannya scripty teman-teman itu harus punya harus punya itu ya saya udah download nanti kalau teman-teman membutuhkan aplikasi ini silahkan WA ke saya ya link apa nomornya saya terus ada di ini ya deskripsi ya buat teman-teman yang mau ini silahkan WA saya ada aplikasinya sekarang kita buka aplikasi yang ini script by win64v1.9 enter ini sebuah 64v1.9 nah udah udah buka aplikasinya kita cari script 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 by the console script by console console apa susah lah teman-teman ya saya bukan orang Inggris ya asli Indonesia ya teman-teman ya kita buka kita lihat tampilan HP kita akan terlihat di layar monitor dan seperti itu terlihat udah terlihat ya jelaskan terlihat disini kita bisa mengoperasikan langsung ini mengoperasikan langsung perangkat kita teman-teman enaknya ini ya kalau teman-teman gak percaya lihat nih iya kan teman-teman kan ini layar HPnya coba saya mainkan langsung di laptop udah jalankan teman-teman tanpa saya mengetuk layar di layar instagram aset screen recorder instagram aset zero kamera layar file saya youtube go youtube nonton youtube enak teman-teman kita mengoperasikan ini HP ini di laptop teman-teman enak pokoknya teman-teman harus subscribe channel ini ya karena disini nanti saya akan membagikan file-nya melalui WhatsApp teman-teman subscribe aja ya di pilih beranda nah beranda nah cari kera-kera edit teman-teman ya di pilih beranda beranda buka video satu menit satu detik aslinya langsung terasa biar tahu rasanya mengatasi channel seti ini pengalaman saya 7 menit mengatasi channel seti ini pengalaman saya 7 menit ini pengalaman saya 7 menit kita enter 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 teman-teman ya udah kebuka teman-teman udah kita mau gedein layarnya bisa teman-teman enter 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 teman-teman 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 bagus kan ini tutorial khusus buat teman-teman yang sudah subscribe kalau belum subscribe aplikasinya nggak ada oke oke udah gimana teman-teman kita bisa menonton layar hp kita di laptop dengan full screen ini kita akan tidak boleh takut pada tidak tidak boleh takut pada tidak boleh takut pada didu gimana teman-teman semuanya HPnya tanpa delay teman-teman pusing dalam pengertian terlalu banyak alternatif kita main game bisa teman-temannya ini di komposer ya maaf ya kalau ini nonton ah videonya saya masukkan sebagai tutorial ya udah teman-teman ya kita kembali pakai tombol skip kembali teman-teman tuh layar HPnya ada teman-teman ya kita memainkan di HP akan sama juga tampilannya seperti di laptop sama YouTube tuh nggak ada teman-teman nggak ada beda ya teman-teman ya teman-teman lihat sebenarnya kita buka hanyalah iklan oke teman-teman ya sampai disini tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe like and share video ini teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cekat nabang sakit untuk kembali oke oke selamat menikmati selamat menikmati